Rumah sakit ini dan di masyarakat di Kabupaten Jayapura. Karena kami semua sangat membutuhkan dalam rangka menangani COVID-19 di Kabupaten Jayapura. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jayapura, secara khusus atas nama rumah sakit. Doari di Kabupaten Jayapura, kami mengambilkan terima kasih banyak. Kepada media grup dan pangan syari grup, karena bantuan ini tidak mudah untuk kita dapat di seluruh Indonesia menghadapi hal yang sama. Karena itu ini sangat bermanfaat dan sangat berharga wajibannya. Dan ini pasti akan memberi semangat, spirit untuk semua teman-teman medis yang bekerja. Jadi kehadiran mas Lintas ini dan kehadiran teman-teman dari media grup, dengan syari grup, ini juga menambah kekuatan kami untuk bisa mengerangi COVID-19 di Kabupaten Jayapura. Dan di bulan Juli, sehingga masuk Agustus ini, tingkat kasusnya luar biasa. Sangat tinggi, tidak seperti yang luar biasa. Tetapi kami bisa menangani COVID-19 dengan baik, terutama isolasi mandiri yang begitu menangannya yang lebih baik, dengan berbagai pihak yang bekerja membangun. Saya pikir demikian, dan sekali lagi kita bersyukur. Kita optimis dengan Kabupaten Jayapura, Bipas COVID-19. Ya, kita optimis lah. Hari ini kita sudah di daerah pelaksanaan PON, di tempat-tempat venue, masyarakat semua yang ada di situ, itu kita sudah vaksin dan mendekati 40 persen. Kita punya target, kalau bisa minimal 70 persen pada saat pelaksanaan PON. Dan itu kami optimis akan capai itu. Itu satu, untuk sukses. Tapi juga kita berharap bisa lebih dari 70 persen. Jadi upaya-upaya ini terus dilakukan. Dan ini atas bantuan banyak pihak untuk membantu vaksinasi ini, termasuk juga TNI Polri dan masyarakat-masyarakat di lembaga-lembaga agama dan organisasi-organisasi lain juga, mereka melakukan secara mandiri, kerjasama dengan tim medis yang ada di sekitar. Selama ini kerubuhan OBGEN di rumah Bekiriwari, setiap orang-orang ada kekurangan atau? Betul. Kami memang punya, kadang-kadang produksi setiap hari juga ada, tetapi bisa, kalau permintaan meningkat, pasien yang ada di sini, baik yang reguler maupun yang turis, nah disitulah kita mengalami kesulitan. Jadi dengan bantuan ini sangat menolong, untuk kita bisa mengatasi. Ini kemarin-kemarin juga antrenya luar biasa juga, ketika kasus ini mulai naik. Nah ini juga kesulitan, karena kita membintai di rumah sakit terdekat, semua mengalami hal yang tangan. Jadi, ya, saya bisa menyampaikan terima kasih. Karena ini menolong banyak orang, dan mereka berapa orang bisa optimis, untuk bisa meningkatkan semangat, dalam tingkat keseluruhan, dan baik-baik itu. Terima kasih.